Selamat berjumpa kawan-kawanku Petani porang dan keladi atau talas Di hari ini di siang bolong ya Untungnya ada sedikit bendung Kita berpanas ria juga di lahan Mencek hasil tanaman tumpang sari Tumpang sari Orang dua musim ini ya Kata mini aset teman polybag Tanpa dibongkar Kemudian untuk tahun kedua Kita tambahkan Kita tambahkan ini Keladi Keladi Jarak 1,5 meter ya Untuk percobaan keladi di tahun 2022 Keladinya Yang bersamaan dengan tanam keladi 20 hari di Tumpang sari Sepora Sepora Dan keladi Togo Gatau Talas Perkembangan porangnya Perkembangan porang Bibit Kata mini aset semayan polybag juga Semayan polybag Tahun kedua tanpa dibongkar Tumpang sari Pengantan inilah hasilnya Ini jaraknya Anda tahu Anda lihat Kemudian Nah Harga yang Tidak berbiaya pada kita Kita tidak jual Hasil panen Tahun ini Tentunya Ini harga yang Tidak bersahabat Kita coba menambahkan Tumpang sari Tumpang sari Porang Dengan Talas Ungu Untuk wadi Togo Ini jaraknya Satu setengah meter Tapi setiap bedengan porang Kita mengisikan satu Jarek saja Kalau khusus Tanam keladi Ya harus Tidak rapat lagi Karena ini Sudah ada Tanamannya Untuk Selingan Atau untuk tambahan Tumpang sari Tumpang sari Kita tambahkan ini Dengan jaraknya Tenggang Perkembangan porang Hujud Kata mini yang hasil semain Politek Dua tahun Tantua dibongkar Dua tahun Posisinya di bulan November Posisinya tanggal 4 sekarang 4 November 2022 Ini sudah seperti ini Perkembangan porang Kami Terserang Tahun ini Kita tidak Memanen porang Sedikit pun Untuk dijual Ya karena Kembali Karena harga Hitung-hitung Karena Harganya murah Kemudian Kalau dijual Kita malah Menorok di Ongkos operasional Nah itu Keladinya Ini belum Memupukan Ya Memupukan Dasar Karena kita Melihat Pupuk dasar Porangnya Masih Banyak Ini menambahkan Ini Pusat jerami Saja Ini belum Dipindah Belum Ditebar Ya Masih Mengumpul Di satu Kupit Di tanaman Mangis Ya Tingginya Sudah Segini Ya Kita Balikkan Kamera Tingginya Sudah Segini Sudah 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 Katah Lalu Ini Tepatnya Di 4 November 2022 Orang Kami Yang Dari Bibit Kata Mini Hasil Semuanya Polybag Ini Kondisinya Saat Ini Sudah Tumbuh Kata Ya Ya Lumayan Perkembangannya Walaupun Tidak Sama Tapi Ini Yang Paling Tinggi Eh Kayaknya Ada Disana Yang Dan Tinggin 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 Nah Kemudian Ada Beberapa Beberapa bedengan Yang Kemarin Lalu Kekurangan Bibit Tambahan Sepora Sehingga Perkembangannya Saat Ini Tidak Sama Nah Lalu Yang Empat Pedengan Empat Pedengan Ini Tidak Dapatkan Bibit Kata Semayan Poli Baik Tapi Dari Sepora Semayan Poli Baik Nah Perkembangannya Seperti Ini Kita Harus Ada Adi Karena Seporanya Sudah Pada Tumbuh Bergampingan Dengan Keladi Teraturnya Banyak Menginjak Gunas Yang Baru Muncul Coba Kita Tengok Yang Disitu Ini Keladinya Untuk Paritnya Sengaja Saya Rendam Karena Kemarin Kita Membersihkan Parit Membersihkan Parit Itu Banyak Sekali Rumput Rumput Yang Tinggi Tinggi Dengan Rumput Itu Saya Pendam Disini Sudah Hampir 10 Hari Terpendam Anda Dapat Lihat Ini Belum Dibalik Ya Kalau Sudah Dibalik Pasti Dapat Lihat Nah Nanti Selanjutnya Saya Keringkan Saya Keringkan Tanda Yang Dari Bawah Ini Bercampur Dengan Kumpur Dan Kumpur Yang Sudah Hancur Kita Menaikkan Ke Meludah Sambil Memperbaiki Parit Itu Denek Di Lapangan Ya Petani Harus Bisa Melihat Situasi Dan Apa Yang Harus Dapatkan Kemampuan Kemampuan Kalau Cari Maksimal Mungkin Ada Teknik Lain Nah Ini Kata-katanya Sudah Besar Ini Kondisi Di 4 November 2022 Ya Ini Kondisi Porang Ami Yang Dari Bibit Kata Ini Sesemen Polydek 2 tahun Tanpa Dibongkar Hanya Pemberian Jeram Hanya Pemberian Jeram Oke Tetap Semangat Merawat Porang Karena Semua Porang Yang Ada Di Kita Di Kami Di Saya Itu Tidak Ada Yang Dijual Malah Tidak Dibongkar Atau Katanya Ditebar Di Tempat Lain Yang Dijinya Kecil Kecil Penemannya Kecil Semoga Tadepan Lain Kecil Terima kasih.